ya oke selanjutnya kita tunjukkan interface dari subversi 2025 ya kayak ini ya icon shortcutnya seperti ini icon bar nya saya klik dua kali ya kita tunggu beberapa saat ya semakin baru semakin ini ya tampilan untuk sub 2000 ini disana banyak-banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan untuk kita bisa mengedit maupun melihat ya melihat hasil objek kita maupun mengedit informasi-informasi terkait dengan struktur yang kita buat ya ya memang disini untuk sub 2000 ini untuk versi yang semakin terbaru itu semakin interaktif artinya semakin mudah untuk kita memahami atau memberikan keterangan-keterangan juga memberikan informasi-informasi sekaligus nanti sub juga akan memberikan kemudahan-kemudahan di dalam kita meng-input maupun mengedit model struktur yang kita buat ya adalah tampilan sub versi 25 ya sub 2000 versi 25 ya kita bisa lihat mungkin disini di help about sub kita lihat informasi disini ya benar ya sub 2000 ultimate 64 bit versi 25 ya Nah kita akan coba untuk membuat sebuah atau menampilkan sebuah grade atau model struktur ya untuk melihat perbedaan dari versi sebelumnya file kemudian new model ya seperti ini disini ada tampilan seperti versi sebelumnya sama ya ini ada grid only blank bim dan selesnya kita coba pilih klik toli aja ya Oh ya seperti ini udah saya oke Hai nah coba perhatikan disini Hai nah kata saya pilih grad only atau mungkin model yang lain itu akan tampil di sebelah kiri disini ya itu yang namanya model explorer ya nah nah ini fungsinya untuk kita lebih cepat memberikan atau melihat informasi-informasi pada model struktur kita ya contohnya saya akan buka pada plus ini project disini ada project information saya klik dua kali maka tampil informasi dari nama perusahaan kemudian kliennya siapa project project namanya apa dan seterusnya ya ini bisa kita edit ya di sini bisa kita ketik misalnya eh namanya yaitu Arga Jogja arsitek misalnya ya kemudian kliennya misalnya PT 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 Jaya Makmur begitu kemudian project namanya misalnya apa misalnya gedung pertemuan Hai kemudian project namanya bisa anda isi ya sesuai dengan yang kita inginkan ya nah disini juga bisa kita tambahkan misalnya kita ini ada yang kurang disini bisa kita tambahkan tambahkan dengan menekan atro ya di sini bisa kita tambahkan misalnya alamat gitu ya disini kan alamat belum ada ya misalnya adres gitu ya bahasa Inggris ya kita isikan misalnya Jakarta Jakarta begitu ya Nah seterusnya bisa kita masukkan seperti itu ya kemudian kita oke nah disini juga ada informasi yang lain seperti frame desain nah disini saya kedua kali muncul peraturan yang dikundangkan serta faktor reduksi ya ini ya ada RFD dan seterusnya nah ya bisa juga kita bisa merubah menggunakan peraturan yang lain dan bisa kita edit ini ya disesuaikan dengan SNI misalnya ini juga sama beton juga seperti itu bisa kita edit sesuai yang kita inginkan ya di sini juga ada langsung diberikan informasi properti materialnya juga ya romnya frame sensor belum ada karena saya membuat membuat model struktur yang saya buat misalnya ya Nah langsung masuk F1 ya saya pilih di sini misalnya kita sudah membuat batang B otomatis ini akan keluar B dan seterusnya ya informasi dari batang yang kita buat saya skip ya kemudian disini juga ada informasi yang lain jadi tampilan ini ini adalah tampilan yang mempermudah kita ya ketika kita ingin melihat informasi yang ada di model struktur kita ya ya juga disini display display ini adalah untuk menampilkan perubahan-perubahan yang ada di apa ini di kotak di kotak layar yang kita pilih ini misalnya saya pilih yang ini saya ganti misalnya saya pilihnya viewnya menjadi viewnya menjadi viewnya yang 3D dan dia akan berubah seperti ini ya sehingga memudah kita dalam membuat model atau melihat informasi nah apabila ini hilang ya udah struktur model explorer ini hilang saya close ya misalnya begitu nah cara menampilkannya dengan cara memilih ini option kemudian pilih so model explorer ya begitu begitu ya kayak saya kira ini sedikit informasi dari interface atau model explorer yang ada di sub 2000 versi 25 semoga dapat bermanfaat tunggu tutorial kami berikutnya hai hai Terima kasih.